Mengenai Riki Rizal yang bercerita kepada dirinya bahwa Riki sebetulnya ingin menabrakkan mobilnya ketika dalam perjalanan Magelang menuju Jakarta dan Yosua ada di mobil itu. Jadi niatnya untuk mencelak kakak Yosua. Kita simak pernyataan selengkapnya. Pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu Bang Riki bilang Bang Riki pengen menabrakin mobil. Karena Almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu Almarhum tidur. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Saudara Riki bercerita kepada saudara bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap betul Bapak. Bisa saudara pertanggung jawabkan keterangan saudara ini. Bisa Bapak. Saudara disumpah. Saya disumpah. Mbak Zenah benarkah Riki mau mencelakakan Yosua? Tidak benar. Klien saya sudah membantah sangat keras tentang keterangan Richard Elizabeth seperti itu. Jadi Richard yang mengada-ngada? Menurut dia ya. Karena dia merasa saya tidak pernah mengatakan itu. Lagian logikanya Mbak. Kalau misalkan itu mobil-mobil Lexus. Lexus kecil. Kita tahulah mobil Lexus itu tipe mobil yang bagus ya. Dan pengamanannya juga cukup bagus gitu. Masa ia menabrakkan tentu saja itu tidak mungkin kecelakaan yang luar biasa. Pasti hanya kecelakaan kecil. Seperti itu. Dan kedua. Riki itu punya istri dan anak. Anaknya masih kecil. Ada anaknya tiga. Yang dua kembar. Dan itu kalau tidak salah umur tujuh tahun sama empat atau lima. Saya lupa ya. Sekitar itu. Pasti dia bilang pasti saya akan memikirkan anak saya. Anak saya perempuan. Istri saya. Saya harus bagaimana apalagi ibu saya. Ibu saya ayahnya kan sudah meninggal ya. Ibu saya satu-satunya. Sekarang saya punya orang tua ibu saya satu-satunya. Masa ia saya mau melakukan seperti itu. Kalau misalkan dia menabrakan mobil itu artinya dia juga kecelakaan. Itu juga mencelakakan dari dia sendiri. Logikanya seperti itu saja. Oke.